Materi pelajaran ekskul seni musik kelas 1 SD Alat musik sederhana Setiap musik instrumen memiliki ciri dan karakter tersendiri dalam memainkannya Ada yang dipiuk, dipetik, dipukul, dan lain-lain Namun ada alat musik yang dimainkan dengan cara mengguncang-guncangkan alat musik tersebut Seperti alat musik angklung Dengan mengguncangkannya, maka bagian angklung akan saling berhentakan dan menimbulkan bunyi Membaca notasi merupakan kemampuan yang perlu terus dikembangkan Kemampuan membaca notasi dianggap sangat penting Karena permainan musik modern dan tradisional saat ini sudah banyak ditulis menggunakan notasi Klasifikasi jenis-jenis alat musik sederhana 1. Kelompok alat musik ripnis Adalah alat musik yang digunakan dalam penyajiannya menggunakan alat yang guna mengatur irama atau tempo Contohnya, drum, dendang, gong, triangle, dan lain-lain 2. Kelompok alat musik melodis Adalah alat musik yang berfungsi membawakan melodi suatu lagu Alat musik ini memiliki nada-nada sehingga dapat mengeluarkan rangkaian nada Contohnya, saksopon, viola, pianika, seruling, dan lain-lain Kelompok alat musik harmonis Yaitu, alat musik yang berfungsi sebagai peniring dan dapat mengeluarkan paduan nada sekaligus Contohnya, gitar, piano, kecapi, pargan, dan lain-lain Bermain musik bisa dilakukan dengan peralatan yang sederhana Seperti menggunakan kalen bekas, kotel bekas, paralon bekas, botang bambu bekas, atau barang-barang bekas lainnya yang dapat dijadikan sebagai informen musik yang enak didengar Alat musik sederhana tersebut tidaknya memenuhi kriteria sebagai berikut Sudah didapat di lingkungan tempat tinggal Dua, dapat mendiri Tiga, mudah dipelajari Empat, mudah dimainkan Lima, menghasilkan bunyi yang enak didengar Berikut ini, Sar akan memberikan contoh alat musik sederhana Sampai disini dulu materi kita hari ini Terima kasih Sampai jumpa di lingkungan tempat tinggal Sampai jumpa di lingkungan tempat tinggal Sampai jumpa di lingkungan tempat tinggal Selamat menikmati